Hai Sobatinfo, bumi merupakan planet yang didominasi oleh air, namun manusia sendiri merupakan makhluk hidup yang di darat. Hal tersebut sedikit banyak menjadi alasan munculnya pulau-pulau buatan yang sengaja dibangun oleh manusia. Dan di episode ini, akan ada pulau buatan paling unik dari berbagai belahan dunia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Tila Fushi, Maladewa Maladewa adalah nama dari negara kepulauan kecil yang terletak di sebelah selatan India. Negara ini merupakan tujuan wisata internasional yang cukup populer berkat iklim tropis dan keindahan alam bawah lautnya. Namun, dibalik keindahan tersebut, Maladewa juga memiliki sisi kelam dalam wujud Tila Fushi. Tila Fushi adalah nama dari pulau buatan di Maladewa yang juga menyandang julukan Pulau Sampah. Julukan yang timbul karena sampah-sampah yang menggunung di Maladewa dikumpulkan di pulau ini. Lokasi yang menjadi cikal bakal Tila Fushi pada awalnya adalah laguna bernama Tila Fahu yang dipenuhi oleh terumbu karang dangkal. Pada tahun 1992, pemerintah Maladewa memutuskan untuk membuang sampah-sampah yang ada di negara tersebut ke Tila Fahu. Jadilah sejak itu, Tila Fahu menjadi semacam tempat sampah raksasa. Setiap harinya, Tila Fushi menerima kiriman sampah sebanyak 330 ton. Dampaknya, Tila Fushi pun setiap harinya mengalami pertambahan luas sebesar 1 meter persegi. Karena Tila Fushi pada dasarnya adalah pulau yang terbuat dari sampah. Tila Fushi pun dipenuhi oleh lalat yang jumlahnya amat banyak. Perairan sekitar Tila Fushi juga penuh dengan limbah beracun. Tahun 2011, pemerintah Maladewa memutuskan untuk menghentikan kebijakan membuang sampah ke Tila Fushi. Keputusan ini diambil setelah sejumlah kapal yang tidak sabaran nekat membuang sampahnya ke laut lepas. Minyak bumi merupakan salah satu komoditas paling berharga di dunia sekarang ini. Jadi tidak mengherankan, jika kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam proyek penambangan minyak melakukan segala cara supaya bisa mengambil minyak yang ada di suatu lokasi. Termasuk dengan cara membangun pulau sendiri. Pulau North Star adalah nama dari pulau buatan yang terletak di sebelah utara Alaska, Amerika Utara. Tujuan dibangunnya pulau ini adalah untuk memudahkan aktivitas penambangan minyak di lokasi tersebut. Di bawah pulau North Star, terdapat cadangan minyak yang terletak 3.800 meter di bawah dasar laut. Cadangan minyak tadi pertama kali ditemukan oleh perusahaan minyak Royal Dutch Shell pada tahun 1984. Pulau North Star pun kemudian dibangun sejak tahun 1999 supaya cadangan minyak yang ada di sana bisa ditambang. Dengan melihat tujuan pembangunannya tersebut, tidak mengherankan jika kemudian pulau North Star dilengkapi dengan fasilitas pengoboran minyak. Untuk membangun pondasi pulau, sebanyak 540 kubik balon es harus dipindahkan ke bawah pulau. Dan pulau North Star selesai dibangun pada tahun 2001. Pembangunan pulau North Star menelan biaya hingga 686 juta dolar atau hampir 10 ribu triliun rupiah. Namun biaya besar tersebut dianggap sepadan karena hanya dalam rentang waktu 5 tahun saja, pulau tersebut sudah menghasilkan minyak hingga 100 juta barel. Pulau Atung, suku Uros, Peru Jika Anda pernah membaca cerita mengenai Sinbad, maka Anda tentunya tahu kalau di dalam ceritanya Sinbad pernah singgah di sebuah pulau kecil. Belakangan diketahui kalau pulau tersebut aslinya adalah punggung Paus. Saking lamanya Paus itu mengapung, bagian punggungnya jadi nampak seperti pulau yang dipenuhi oleh tumbuhan. Pulau Apung yang ada di dalam kisah Sinbad memang tidak benar-benar ada. Namun, pulau yang bisa mengapung ternyata memang benar-benar ada. Pulau tersebut adalah Kepulauan Uros yang terletak di Danau Titik Kaka, Amerika Selatan. Kepulauan Uros adalah pulau-pulau buatan yang dibangun oleh suku Uros, suku peribumi Amerika Selatan yang menghuni kawasan sekitar Danau Titik Kaka. Mereka pada awalnya tinggal di perkampungan-perkampungan biasa di tepi danau. Saat bangsa Inka menginvasi kawasan sekitar Danau Titik Kaka, mereka yang tidak mau ditaklukkan oleh bangsa Inka memutuskan untuk membangun pulau buatan yang terbuat dari balok rumpur dan batang rumput Totora. Ada lebih dari 100 pulau yang mengapung dibangun oleh suku Uros. Masing-masing pulau dihuni oleh lebih dari 10 keluarga. Supaya pulaunya tidak terpisah satu sama lain, pulau-pulau tersebut dirangkaikan memakai tali. Supaya Kepulauan Uros tidak sampai tenggelam, pulau-pulau tersebut harus selalu diperbarui secara berkala dengan cara menambahkan lapisan rumput baru di bagian atasnya. Sekarang, Pulau Uros menjadi tujuan wisata yang bisa dijamah dengan memakai perahu tradisional. No Man's Land, Inggris Di abad ke-19, Inggris membangun sejumlah benteng karena adanya kekhawatiran kalau Inggris suatu hari nanti bakal diinvasi oleh Perancis. Satu dari sekian banyak benteng tersebut adalah No Man's Land, benteng laut berbentuk silinder yang dibangun di sebelah selatan Inggris. Benteng-benteng tersebut di kemudian hari dianggap sebagai pemborosan karena Perancis ternyata tidak pernah menginvasi Inggris. No Man's Land sendiri menghabiskan biaya pembangunan hampir 500 ribu pon, jumlah yang tergolong besar untuk ukuran kurs pada masa itu. No Man's Land memiliki diameter 600 meter dan dimaksudkan supaya bisa ditempati oleh 80 prajurit. Benteng laut ini juga dilengkapi dengan 49 meriam, dan di bagian tengahnya terdapat sumber air tawar yang diambil dari bawah dasar laut. No Man's Land memang tidak pernah digunakan dalam perang melawan Perancis karena perang yang ditakutkan memang tidak pernah terjadi. Namun, semasa berlangsungnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, benteng ini sempat digunakan sebagai basis pertahanan terhadap kapal laut dan pesawat musuh. No Man's Land tidak lagi digunakan sebagai benteng sejak tahun 1950, dan dijual untuk umum pada tahun 1963. Sejak tahun 1990-an, No Man's Land beralih fungsi menjadi hotel berkapasitas 21 kamar yang dilengkapi dengan dua landasan helikopter, restoran, serta taman di atap hotel. Status No Man's Land sebagai hotel di tengah laut tidak berlangsung lama setelah No Man's Land kembali dijual sejak tahun 2007. Terhitung sejak tahun 2009, No Man's Land menjadi milik perusahaan Swanmore Estate yang berkantor pusat di Gibraltar. Joy C, Mexico Joy C adalah nama dari sebuah pulau di Laut Karibia yang terletak tidak jauh dari pantai Meksiko. Joy C nampak seperti pulau kecil biasa yang dipenuhi oleh tumbuhan dengan rumah kecil di tengahnya. Apa yang membuat Joy C berbeda dari pulau-pulau kecil lainnya adalah, pulau ini merupakan pulau buatan yang dibuat dari 100 ribu botol plastik yang dirangkai dengan memakai jala. Pulau ini dilengkapi dengan pembangkit listrik bertenaga surya dan arus laut. Berkat keberadaan reaktor tadi, perabotan-perabotan listrik yang ada di dalam rumah bisa menyala meskipun tidak terhubung dengan jaringan listrik di darat. Pulau Joy C dibangun oleh seniman Inggris yang bernama Richard Sowa. Pulau ini merupakan pulau apung kedua yang dibuatnya. Sebelumnya pada tahun 1998, ia sempat membangun pulau buatan bernama Spiral. Namun pada tahun 2005, pulau tersebut hancur akibat diterjang badai. Sowa kemudian membangun pulau apung baru pada tahun 2007 yang tidak lain merupakan pulau Joy C. Saat selesai dibangun pada tahun 2008, Sowa memperbolehkan wisatawan dari luar untuk mengunjungi pulau buatannya ini. Namun sayang, pulau Joy C pada akhirnya harus berakhir naas seperti pulau Spiral. Akibat badai yang menerjang pulau Joy C pada tahun 2019, pulau tersebut mengalami kerusakan berat dan terpaksa dihancurkan. Itu dia, pulau-pulau unik buatan manusia yang ada di berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.